Halo guys, welcome back to my youtube channel Di konten kali ini, lensa film akan ngebahas, review, dan spoiler di drama Bisnis Proposal episode 6 Oke, langsung saja Sebelumnya, di akhir episode 5 kemarin, Shin Harry akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya Kang Taimu mengetahui identitas aslinya dan dirinya yang sebenarnya Selanjutnya, dalam review episode 6 diperlihatkan, Shin Harry dan Kang Taimu akhirnya pergi ke kantor polisi bersama Setelah itu, sepertinya Kang Taimu terjun langsung ke dalam kasus Yungso ini Karena dalam review diperlihatkan, Kang Taimu berkata kepada penguntit Yungso bahwa kamu sudah mengganggu orang yang seharusnya tidak kamu ganggu Sebelumnya, dapat kita ketahui ya guys, bahwa Shin Harry sempat terekam ke dalam kamera pengawas penguntit tersebut Dan sepertinya Kang Taimu marah akan hal ini Sementara itu, di scene selanjutnya, karena sudah tidak ada lagi rahasia antara Kang Taimu dan Shin Harry Sepertinya Kang Taimu memberikan perhatian lebih kepada Shin Harry Namun, hal ini sepertinya malah membuat Shin Harry ketakutan Akhirnya, diperlihatkan, Shin Harry mendatangi Kang Taimu dengan membawa surat pengunduran diri Dan kemudian berkata, semua hal yang kamu lakukan setelah mengetahui bahwa aku adalah Shin Gemhi adalah agar aku mengundurkan diri kan Nah, sepertinya di sini Shin Harry salah faham ya guys Dan tidak menyadari bahwa Kang Taimu benar-benar jatuh cinta kepadanya Kemudian di preview selanjutnya, Kang Taimu berkata Seharusnya dia tidak menyatakan perasaan apapun tanpa persiapan Nah, setelah itu, di scene selanjutnya diperlihatkan Kang Taimu berkata kepada Shin Harry Yang intinya mengajak Shin Harry berkencan dengan tujuan menikah Bisa jadi ini adalah halusinasi ya guys, namun sepertinya ini adalah kenyataan Karena dalam preview-preview lainnya diperlihatkan Shin Harry dan Kang Taimu melakukan kencan Terlihat mereka berdua pergi ke sebuah pantai bersama Bahkan diperlihatkan juga saat di restoran, Kang Taimu memberi Shin Harry kejutan Hal ini sangat membuat Shin Harry tertekan ya guys Karena sepertinya dia masih ragu untuk berkencan dengan bosnya sendiri Menurut versi webtoonnya, diceritakan bahwa Kang Taimu benar-benar bucin nih kepada Shin Harry Akan tetapi dalam episode-episode awal, dalam siklusnya Shin Harry awalnya ragu untuk menerima cinta Kang Taimu Namun perlahan-lahan, dia juga mulai jatuh cinta kepada Kang Taimu Namun hubungannya akan backstreet atau dijalani secara diam-diam Hal ini sudah terlihat dalam preview saat Kang Taimu dan Shin Harry pergi berkencan Tiba-tiba ada salah satu karyawan atau rekan kerja Shin Harry Kemudian Shin Harry langsung panik dan menyuruh Kang Taimu bersembunyi Nah hubungan diam-diam dan bersembunyi-sembunyi seperti ini akan terus dilakukan selama beberapa episode ke depan Namun pada akhirnya, mereka berdua akan tetap bersama dan menikah guys Jadi tenang aja, pasti happy ending kok drama ini Selain perkembangan hubungan Shin Harry dan Kang Taimu di episode 6 nanti Sepertinya hubungan Jin Yong So dan juga sekretaris Cha juga semakin unik guys Hubungan mereka semakin membaik setelah insiden kemarin Nah ceritanya di versi webtoonnya, sekretaris Cha dan Jin Yong So juga akan berpacaran Dan mereka juga akan segera melangsungkan pernikahan Namun mereka harus menikah jika Kang Taimu sudah menikah dengan Shin Harry Akan tetapi, butuh waktu cukup lama bagi Shin Harry untuk melanjutkan ke junjang pernikahan Jadi hubungan Jin Yong So dan juga sekretaris Cha bergantung juga pada hubungan Kang Taimu dan Shin Harry Jadi Jin Yong So akan terus-terus membujuk Shin Harry untuk segera melangsungkan pernikahan dengan Kang Taimu Wah, pokoknya di episode-episode selanjutnya pasti makin seru nih guys Dan Mimin bakal update perkembangan drama ini di konten-konten selanjutnya Makanya stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like dan beri masukan di kolom komentar Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini Terima kasih telah tonton video ini sampai habis, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini Sampai jumpa di konten selanjutnya, bye bye